Ya, pemirsa pelayanan PLN Kuala Tunggal terus dioptimalisasi kepada pelagang yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkhusus bagi pelagang PLN Kuala Tunggal di wilayah Ulu. Seperti di Kejabatan Merlung, Tunggal Ulu, dan Tebing Tinggi, PLN ULP Kuala Tunggal Optimis, Gardu Induk PLN di Pelabuhan Dagang Tuntas. Hal ini dibenarkan langsung oleh manajer PLN Kuala Tunggal Mandala Putra. Gardu Induk merupakan garda terdepan dalam optimalisasi kepuasan pelanggan PLN. Sebab kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PLN kepada pelanggan terus dioptimalisasi. Di Kabupaten Tanjung Para, terkhusus di Kota Kuala Tunggal, saat ini kinerja PLN mulai membaik. Saat ini PLN memiliki Gardu Induk di Parit Upat, Sukai Saret, di mana aliran listrik mulai optimal dan membaik. Meski terdapat di wilayah Ulu listrik Kerapa Dam, namun ini dikarenakan belum terdapat gardu induk di wilayah tersebut. Dan saat ini wilayah Ulu masih mengandalkan jariga pembangkit PLTD dan Tanjung Jabung Power. Manajer PLN Kuala Tunggal, Bandala Putra mengatakan, optimalisasi pelayanan pelanggan terus berbedah dan ditingkatkan. Di tahun ini yang terus berproses atau on progress, yakni menyelesaikan gardu induk PLN di Pelabuhan Dagang. Sebab Tiang Sute telah berdiri kokoh, dengan harapan keluhan pelanggan PLN di wilayah Ulu segera terselesaikan. Penyelesaian di GI Pelabuhan Dagang, yang nantinya GI Pelabuhan Dagang ini akan mengalir listrik dari wilayah Tunggal Ulu, mulai dari wilayah Pelabuhan Dagang sampai ke Merungujung. Nah, yang dulunya kami itu mendapatkan dari pembangkit swasta, dari PLTMG Purwodadi, dan juga dari pembangkit swasta juga Tanjung Jabung Power, TGP, nanti kita akan supply dari gardu induk Pelabuhan Dagang. Untuk GI Pelabuhan Dagang ini mudah-mudahan akan sama kualitasnya, baik itu dari sisi tegangan, baik itu dari sisi keandalan, sama seperti yang dinikmatin oleh warga Tunggal Lilir dari GI Pelabuhan Dagang. Dan untuk pembangunan GI Pelabuhan Dagang ini sedang on progress. Nah, kemarin saya sudah survei bersama teman-teman teknik di sini, dan juga teman-teman transmisi, sepertinya untuk seluruh tiang suten itu sudah berdiri sempurna Pak, sampai ke GI Pelabuhan Dagang, sampai ke target pelanggan kami. Nah, namun memang kami masih ada beberapa PR, kami masih harus menarik kabel, dan juga kami masih ada beberapa PR seperti pembebasan lahan, dan juga tanam tumbuh di sekitar jaringan. Kami di sini juga meminta tolong kepada Bapak-Bapak agar dapat men-support kami Pak di sisi PLN, terutama untuk yang dilalui oleh tiang-tiang tinggi kami, SUTT kami, serta kabel-kabel besar kami, agar dapat dipermudah kami bekerja, dipermudah kami menyelesaikan PR ini. Meski demikian, Mandala menambahkan, bahkan, ia optimis di tahun ini, Kartu Induk Pelabuhan Dagang akan tutas pada tahun 2024 ini. Sebab beberapa kendala yang dihadapi saat ini tengah berproses, salah satunya akan dirugi lahan warga tanam tumbuh. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.